Insinyur Haji Juanda Kartawijaya atau Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsi terbesar yang ia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk Laut Sekitar, di antaranya, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu NKRI. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah NKRI mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zen & Maritim Kringen Ordonanti. Dalam peraturan tersebut, Belanda menyatakan pulau-pulau Indonesia di wilayah Nusantara, dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal tersebut berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia, Kemudian Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan, atau Archipelagic State, saat itu prinsip tersebut mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau di Indonesia menjadi wilayah NKRI, dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Juanda juga ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982, selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985, tentang pengesahan UNCLOS 1982, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, isi daripada deklarasi Juanda ditulis pada tanggal 13 Desember tahun 1957, diantaranya adalah Yang pertama, Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, yang kedua, bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan, dan yang ketiga adalah, ketentuan Ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia, dari deklarasi tersebut, juga mengandung satu tujuan, tujuan yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, tujuan yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara kepulauan, dan tujuan yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Insinyur Haji Juanda wafat di Jakarta pada tanggal 7 November tahun 1963, akibat serangan jantung, jenazahnya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, dan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 244 tahun 1963, Juanda Kartawijaya dikukuhkan sebagai tokoh nasional, atau pahlawan kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 19 Desember tahun 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan Juanda dalam bentuk pecahan uang kertas, yaitu 50 ribu rupiah. Tak hanya itu, dibangun juga sebuah Bandara Udara Internasional Juanda, pada tahun 1959, dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Ir Soekarno, tepat pada tanggal 12 Agustus tahun 1964, dengan sebutan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut, atau Lanundal Juanda.